Kenapa sekarang DMPF melakukan aksi menyampaikan aspirasinya keterbaikan-keterbaikan dengan halal yang sifatnya berhubungan langsung dengan masyarakat kami? Karena memang, ya itulah kehebatan agama Islam, itu adalah apa yang ada di dalam agama Islam itu mengajarkan kita mengalami dan mengantisipasi dan mengerjakan sendiri aspek kehidupan. Nah, jadi karena adanya beberapa masalah-masalah korupsi yang merugikan masyarakat, merugikan rakyat banyak, merugikan negara, itu akan menjadi konsen termasuk BPJS, menyangkut hajat masyarakat banyak. Akibat daripada pemaksaan mengikut sertakan, peserta-peserta yang nandiri akhirnya terjadi kerugian. Karena masyarakat yang rendah yang semestinya ditanggung oleh pemerintah tidak tertangani, itulah yang menjadikan penyebab kerugian di dalam penanganan BPJS. Yang namanya kesehatan dan kesejahteraan itu, milik rakyat dan ditanggung oleh negara, itu adalah kewajiban dan kebanyakan negara. Maka dari itu kemarin kami membuat forum grup discussion yang menikapi tentang masalah BPJS. Nah, besok insya Allah pada tanggal 21 bulan 2, 2-1-2, kami menyuarakan masalah mega-mega korupsi. Karena ini menyangkut masyarakat banyak, menyangkut nasabah, di mana orang-orang yang mau menikmati masa pensiunnya, akhirnya sekarang terjadi permasalahan. Memang benar, negara bisa mengganti, tapi pertanyaan, apakah kalau negara mengganti tidak merugikan juga kepada negara? Tidak sama juga, kenapa siapa yang bertanggung jawab memanfaatkan dana-dana tersebut, kenapa tidak itu yang diminta pertanggung jawabannya? Bukan hanya sebatas siapa pertanggung jawab. Kalau pertanggung jawabnya jelas yang namanya ketua, direktur, komisaris, utama apabila menggadekan atau meminjam, itu harus bertanggung jawab. Tapi siapa pengguna dana ini yang harus diungkat, kepermukaan dan dipergunakan untuk apa? Dan memang kami juga menyadari bahwa ini mungkin ada warisan-warisan mungkin dari, bisa jadi ada dari pemerintahan sebelumnya. Tapi kan harus diketahui dan diantisipasi, bukan dibiarkan makin dalam. Ini skandal besar kalau sampai dua lembaga asuransi saja sudah mencapai, sudah berapa? Sudah dua, 30-40 triliun? Kalau bicara dalam tataman perusahaan, kalau ingin mengembalikan uang nasabah saja, seperti Jiwasraya, 13 triliun atau 14 triliun, untuk mengembalikan uang nasabah harus menyediakan dana 14 triliun, apakah itu Jiwasraya sehat? Tidak. Berarti mesti injek, mesti nyuntek lagi. Apakah mau sampai negara dirubikan dua kali lipat begitu? Kan tidak. Nah inilah yang harus disikapi. Karena ini sudah menjadi pilih, sudah menjadi modus. Paling gampang itu pakai duit-duit pensiun, duit-duit asuransi, seperti Jam Sostek, Guasraya, Asabri ini paling gampang dipakai duitnya. Ya oke lah dengan mengiming-ming bunga tinggi, penggunaannya lebih luas, sistem kontrolnya hampir lemah, terus kemudahan-kemudahan di dalam prosesnya juga gampang. Nah itulah yang menyebabkan. Nah kalau ini terjadi di beberapa BUMN, bagaimana BUMN yang lain mau membantu BUMN yang sakit? Jadi BUMN yang sehat mau membantu BUMN yang sakit, itu hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil gitu. Sapa-nasaba ini masih menanggung, masih menanggung proses hukum yang sedang berjalan. Tapi harus tetap suara, suarakan terus. Tidak bisa didiamkan begitu. Cuman pengandang gimana pun, masyarakat Indonesia ini kan majoritas umat Islam. Jadi itulah yang menjadikan keterpanggilan dari mole FPI, DNPF, PA212. Dan ini pun juga banyak nasabah-nasabah yang non-Muslim juga banyak. Ya silapkan ayo kita bersama-sama. Ini demi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah kalau memang benar-benar Parlemen itu mau menanggungkan, kenapa tidak berani pansus gitu loh? Kenapa harus? Pancaran dan sebagainya puter-puter gitu loh. Tapi kalau pansus dari kira-kira bisa mengarah ke pemakzulan terus? Ya itu tergantung. Pancar. Oke. 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 Oke.